Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo setelur peternak ajaib kita jumpa ya kita jumpa lagi wajah tulur yang belum subscribe channel peternak ajaib jangan lupa untuk like dan subscribe nya ya setelur Oke buat setelur gua semua kemarin banyak yang banyak mengenai di musim kemarau itu banyak telur entok yang gagal dalam pengeraman ya atau tidak meretas ya banyak yang tidak menetap menetas ketika pengeraman di musim panas atau musim kemarau ya dan itu salah satu faktornya tentu dari cuaca yang sangat panas itu yang bisa mempengaruhi persentase penetasan pengeramannya ya Nah untuk solusinya gimana ya untuk solusi supaya di musim yang panas ini telur-telur kita itu bisa tetap bisa menetas lah ya dalam pengeraman itu bisa menetas dengan baik ya solusinya yaitu ketika di siang hari ketika cuaca sedang panas itu kalau bisa disemprot air ya air biasa air putih biasa air bersih ya disemprot menggunakan semprotan burungnya seperti semrotan minyak atau apa itu tujuannya untuk menjaga kelembapan agar tetap stabil ya agar kelembapannya tetap stabil tidak terlalu panas supaya tidak terlalu panas ya karena suhu-suh di musim kemarau ini sesungguh ekstrim sekali sungguh luar biasa panasnya dan itu bisa apa membunuh embryo-embryo pada telur yang sedang dikrami ya maka harus dilakukan penyemprotan disemprot air biasa supaya menjaga kelembapannya ya supaya suhunya tidak terlalu tinggi ya suhu panasnya tidak tidak terlalu tinggi ya itu untuk mengantisipasi supaya telur kita bisa menetas dengan baik ya nah ini ada entok jumbo yang sedang mengerang juga ya bosku ya buat bosku yang mau pesan entok jumbo kita juga melayani ya kita juga bisa kirim-kirim ke seluruh pulau Jawa ya untuk info lanjut bisa hubungi yang tertulis ini ya pas telurku terima kasih yang sudah nyimak dari channel ini jangan lupa apa ya dukung channel peternak ajaib ini dengan cara like dan subscribe nya ya dan insyaallah kita akan terus update video yang bermanfaat supaya apa seputar peternakannya Oke buat telurku jadi solusinya itu mengapa untuk mengatasi telur yang gagal menetas di musim kemarau itu syaratnya di siang hari harus kita semprot menggunakan airnya pas dirami seperti ini kita bisa semprot ya untuk menjaga kelembapannya Oke sekian dulu sampai jumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati